jadi guys moke pilih yang ini, ini tuh harganya 780 kacanya itu tadi sekitaran 1000 dolar kayak bengkung indonesia atau enggak terkenal banget di hongkong, ini tuh untuk melangsingkan duit dari saya berjuang di youtube, kemudian editor editing apa segala macam, saya lakukan sendiri dan pada akhirnya, resikonya adalah kenapa kamu sangat kecewa, kenapa kamu sangat kecewa, kenapa kamu sangat kecewa kenapa kamu sangat kecewa, kenapa kamu sangat kecewa karena saya tahu kamu akan kecewa video dengan orang lain Assalamualaikum teman-teman semuanya, hari ini moke libur lagi dan dia mau pergi ke rumah temannya boleh saya lihat? dia lagi make up mencengkul hari ini moke mau ke optik dan jenevieve sudah pergi ke rumah temannya dan ini sudah jam 2 siang by the way, kenapa moke mau ke optik? karena mataku itu, mata yang sebelah kanan itu sudah kayak ngeblur banget jadi kalau misalnya moke ngedit, kemudian moke kayak melihat hp kayak gitu kemudian melihat ke objek lain itu udah kayak ada bayangan-bayangan kayak gitu kalau saya berjuang di youtube, kemudian editing apa segala macam saya lakukan sendiri dan pada akhirnya resikonya adalah mataku itu jadi kayak korban kayak gitu lah jadi korban tapi yaitulah bentuk dari perjuangan boke di youtube makanya kalau misalnya kalian bilang enak banget ya jadi boke meme itu bisa nge-youtube dan ini segala macam sebetulnya behind the scene-nya itu nggak seenak apa yang kalian lihat yang jelas moke itu kalau ngedit itu kadang sampai jam 1 pagi atau jam 2 pagi kalau misalnya libur kayak gini, malamnya itu moke ngedit sampai jam 2 pagi kemudian kadang kan pas editing itu kan moke sambil ngelonin si bocil jadi sambil ngelonin itu kan harus lampunya itu dimatikan mau nggak mau sambil ngedit sambil lampunya mati mungkin karena masalah itu juga jadi matanya itu kayak cepet 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 banget rusak kayak gitu ya dan sebetulnya mau diantar sama majikan ke optik ke optiknya mereka tapi boke itu nggak enak nanti kalau misalnya kesana itu pasti dibayarin sama majikan dan saya bukan tipe orang yang suka untuk kalau misalnya majikan bilang nanti tak bayarin terus boke itu kayak seneng banget tapi enggak maksudnya kalau misalnya kita masih punya kita masih bisa kita masih mampu kita masih punya uang ya kalau bisa pakai uang kita sendiri aja kayak gitu jadi ya udah beberapa kali boke nolak menurut saya bilang ayolah kita kanterin ke optik ke optik langganan kita kayak gini-gini tapi boke selalu menolak so hari ini insya Allah boke mau cari optik yang sudah direkomendasikan temanku tempatnya itu ada di Shatin so guys semoga sudah sampai di shopping mallnya tadi tanya sama Satom caranya naik ke atas ini jadi kita naik ke lantai 6 kayak bengkung Indonesia atau nggak terkenal banget di Hongkong ini tuh untuk melangsingkan badan keadaan mall Hongkong saat ini tuh sepi banget jadi disini tuh pelayannya kayak ngejelasin sama boke karena ini adalah pertama kali boke mau pakai kacamata jadi mereka kayak milihin yang terbaik supaya dipakainya itu nyaman kemudian supaya matanya juga nyaman kayak gitu-gitu kayak kita konsultasi jadi disini tuh kayak boke lagi ngejelasin kalau tiap malam itu saya ngedip kemudian lampunya itu dimatikan dan kemudian biasanya itu di layar hp atau di huruf hpnya itu kayak dia itu jadi kayak kayak bayangan-bayangan gitu jadi nggak begitu jelas kemudian pelayannya tanya tadi kamu waktu ketemu dokter nyobain kacamatanya untuk lihat hp atau nggak dan ini mungkin disuruh cobain lagi karena tadi waktu tes di dalam itu cuma kayak ngelihat apa namanya huruf dan jarak dekat sama jauh kayak gitu-gitu dan kemudian ini nyobain lagi untuk kayak ngelihat hp feelingnya sih kayak apa ya kalau menurutku pribadi ya nggak tahu kalau menurutku kalian kalau menurutku itu malah tanpa kacamata itu malah lebih nyaman sebetulnya kalau pakai kacamata itu boi sudah cek dan segala macem dan ternyata kayak malah nggak begitu nyaman atau mungkin karena pertama kali jadi ya kayak gini dan ini kita itu disuruh milih lensanya kacanya itu mau yang kalau misalnya untuk foto itu mantul banget atau banyak warnanya atau kalian mau yang lensanya itu kayak bening plane dan kalau misalnya untuk foto itu mantulnya itu nggak begitu parah jadi mungkin pilih yang untuk foto mantulnya itu nggak begitu kayak kayak rainbow banget kayak gitu so guys bokeh pilih yang ini ini tuh harganya 780 kacanya itu tadi sekitaran 1000 dolar ini cuma harga kacamatanya doang ya so teman-teman semuanya bokeh sudah selesai ke optik jadi tadi itu pelayannya itu kayak yang humble kemudian apa namanya sebetulnya baik banget jadi ketika bokeh konsul itu kayak nyaman kemudian kayak nggak nggak canggung ketika milih-milih kacamata bentuk frame nya juga dia bantuin untuk milihin ini pantas ini nggak pantas kayak gitu-gitu jadi Alhamdulillah semuanya lancar dan tadi periksaannya sama lensanya itu sekitaran 980 dolar kemudian untuk apa namanya sebentar untuk frame nya the 780 jadi tadi totalnya 1.760 nah ini mungkin lagi ada di toko Indonesia yang udah dijual dan ini suasananya ini tuh jauh banget tuh suasananya jauh banget dan disini makanya itu pakai nampah eh apa ya tampah kalau masih atur pes nah ini mungkin mau pilih menu ini ada sayur asm sambal pebek dan siluruh kacamata ini ayam lalat ayam disini yang paling enak semuanya enak tapi aku paling suka ikan ikan ya jadi bokeh mau pesen ini yang paling spesial jadi ini ikannya tuh ada dua sambal sambal hijau sama sambal merah dan ini ada sayur asamnya ada rujak urapnya tahu tempe timun lalapan dan ini nasinya bentuknya tuh ikan dan disini tuh ada es cendol mantap banget oke selamat makan makanya bokeh sudah selesai makan dan ini bokeh lagi ada di temple street jordan ini ya dibelakangku tuh kita lihat ada apa aja di temple street ini jadi ini adalah pertama kalinya bokeh kesini ini tuh kalau di mongkok itu kayak semacam ladies market nih tas tas lucu ini lighting ya ring light tuh warn ngevlog so disini tuh banyak banget orang yang kayak penampilannya tuh penampilannya itu menyeramkan dan kayak mesti hati-hati sendiri aja gitu disini tapi bukan warga hongkong ya melainkan dari warga negara lain yang pada duduk-duduk disini nongkrong disini kayak gitu nah bokeh sudah selesai untuk hari ini dan bokeh mau jalan-jalan dulu tapi gak shopping karena apa namanya uangnya itu habis dibuat beli kacamata so jadi itu saja untuk vlog hari ini terima kasih sudah mengikuti vlog bokeh meme nantikan di vlog selanjutnya assalamualaikum guys jadi dia lihat auntie help me write among us m o n g you write it you write it for me why you so jealous when you saw my camera inside my back because i know you you take video with your friends today i'm not going out with you my friend i'm going to i'm going to do something but it's surprise for you why you don't like i wear glasses just like your sister and your dad i don't like i because i don't have glasses wtano revenir among us hemisi delete delete how gapisa ku aku take pake ini help me to write among us because.. Why are you so jealous? Why are you so jealous when I take video? Because I know you take video with others. With who? With who? With your friends. You're dead. I can see you outside. You know what are you doing every single time when you go out? How do you know? I know. How is your day today? Not very good. Why? Good. Good? Okay. Let's go to the shower. Okay? 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 Bye!